Enggak, tapi yang jadi midlanernya, pos. Jadi midlaner. Oke. Gila, dan kali ini lihat tim Indonesia. Mereka sangat-sangat yakin dengan draft fan and pick yang dibawakan ada Esmeralda Jauh, Head Roger, Lapu-Lapu, dan juga Lunox. Iya. Kata aku gatel PO. Kita sudah ngeliatin draft mereka dan langsung saja yang matanya gatel dulu kita tanyain. Enggak. Aku gak mau kayak gitu. Gimana? Aku mau kita bertiga ngomong secara bareng-bareng. Boleh. Oke, aku pimpin ya. Awas kamu pakai bahasa Rusia. Benar, benar-benar. Pake bahasa Alta Indonesia. Oke, buat caster semua dan analis siap. Dalam hitungan ketiga kita sebutin prediksi kita. Satu, dua, tiga. Alta Rigo. Naikkan asetnya Pak Browser. Mantap. Eh gini, kita kalau Alta Rigo harus berpose ini. Kayak gini. Enggak dong, Cimomo mukanya diem. Aku ngadep kesana. Kan tinggal mukanya. Enggak dong, enggak. Gak bisa. Kemarin aku udah kena kemarin. Iya, kita harus begini. Nah. Alta Rigo. Go, go, go. Tapi mukanya dong. Luar biasa. Yang tengah biasa. Oh iya udah. Berarti Oji apa Wawa kesana. Aku cepetut. Oh iya udah. Tepat, Om Wawa senyum. Aku cepetut ya. Satu, dua, tiga. Gak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Dan biasa. Dan langsung saja tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke game yang pertama. Untuk tim Indonesia kita yang akan melawan tim Rusia. Welcome to Mobile Legends. Dewi. Dewi, Dewi. Dewi. Wow, dimana disini akan masih ditemani oleh Omo Chan, Ranger Mas dan juga Om Wawa. Ompung Wawa, on the floor tapi kali ini di arah Midlane. Udil memilih untuk membantu seorang Selly Bell untuk mendapatkan Clearing Minion dengan cepat. Meanwhile, Leo Murphy sudah berada di posisi di saat buahnya bakal dilempar. Dan One Shot harusnya bakal terkena mental untuk kami karena terreset berkali-kali dari segi Purple Buff. Purple Buff. Purple Buff. Dan kali ini bakal coba di zoning oleh Leo Murphy yang sudah menunjuk. Dan sudah ada trap yang juga dilakukan oleh seorang Sunset Lover melihat dan mengecek. Mereka sudah tahu sih permain dari Leo Murphy yang selalu di zoning ya. Jadi dari Sunset Lover ini benar-benar sesuai yang wajibilang harus naruh semua trap. Harus rotasi biar sidaknya Leo Murphy juga agak sedikit kesukitan. Tapi sepertinya terkena stun kali ini. Trap dan juga abisal arrow yang dilakukan oleh Sunset Lover membuat seorang Leo Murphy harus terpink off. Oh my god ada stiker alatari. Go, 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 go disana Leo Murphy yang menjadi first blood. Ah, but it's okay. No problem di arah bottom lane. Ada Udil dan juga Yam yang bakal menjadi kombinasi yang luar biasa. Karena kalau ada rotasi yang sedikit salah dari Unique Default bakal coba di takedown. Harusnya Udil mulai kembali menuju ke arah mid lane. Kali ini Defender di arah top lane akan melawan Om Pai. One by one situation. Meanwhile, para pemain dari tim Unique Default. Hayabutanya masih farming bersama dengan Sally Boy di sisi atas. Iya, senangat kali ini Udil bersama Leo Murphy langsung datang. Tadi mau hampir aja di jekter tapi tidak jadi karena gak sawoin di area depan ya. Betul, bukan sembarang. Betul, tapi udah bakal coba di cutting di arah top lane. Lihat dua player dari Alterygo melakukan cutting dibantu. Tapi bakal daro Ming 4 player di arah top lane. Ming Wall di bottom lane yang masih coba untuk bertahan. Tapi kali ini Om Pai harus mundur. Brave Fighter dikeluarkan. Udang-Udang. Udil datang. Udil datang. Selipun. Selipun. Berhasil memakan satu buang main tambahan. Sunset Lover. Selopun, lu kemana? Gak boleh pulang, mau jadi goyern. Dan Udil ini Boss bukan keleng-keleng. Mantap sekali menumpangkan 2 sekaligus tadi di area. Purple buff yang dimiliki sama Unique disini. Membuat Alterygo mereka mulai mencakar-cakar. Dan bahkan kalau kita lihat dari Alterygo mereka mengetaringnya. tim Indonesia ini bos iya Alterigo menunjukkan mukanya yang ada tiga biji kali ini dan para pemain dari tim Alterigo mereka masih sabar Udil terkena satu buah gua shadow tapi ternyata langsung di darkening dan gak ada yang masuk sama sekali karena kalau misalnya masuk mungkin bisa langsung order brilliance iya bisa langsung menghindari dari tapi Udil terlalu pintar dia hanya darkening sekali aja langsung mundur ya karya belakang dan kali ini bakal set up luang lagi sawo bakal selopornya future Leo Murphy langsung one shot yang dituju dan bahkan Laila harus mundur dengan adanya watch shadow disitu tipis banget hampir aja makanya jalan semacam Leo Murphy nih boy bener banget tapi di arah top lane dari Yunus Devolt ini bagus banget dia kuat banget dari defender menahan posisi dari Alterigo di arah top lane bahkan Opai sudah melakukan rotasi ke arah belakang Laila yang mau coba dikejar ada injektor ke arah belakang dilebar ke seorang Leo Murphy dan dia udah ngebinturnya terlalu banyak Leo Murphy what are you doing apakah ini nyala sebuah painting dan betul sekali Betty untuk keluar dan berhasil disini satu poin untuk seorang Udil Udil Selly Boy dan bakal lihat Selly Boy berhasil dengan satu poin tambahkan kamar tusan Selly Boy Selly Boy Selly Boy Selly Boy dikeluarkan dan ternyata Leo Murphy mengorbankan jiwa dan raga untuk Selly Boy what a play from Leo Murphy di bottom lane dia tahu dia selalu ada untuk core-corenya dimana dia akan selalu memback up meskipun dia harus tertukar nyawa yang penting Selly Boy tidak jadi terpik up oh biar di atas lainnya masih 1-2-1 dengan defender ya jiwa ragaku untuk Selly Boy jiwa ragaku untuk Selly Boy dari Leo Murphy mantap sekali one shot sekali tapi lihat lagi dan lagi langsung terjektor ke Sunset Lover setelah mereka mundur arrow-nya bakal miss disitu dan kalau kita lihat ini bayar banget sih dari Uni harus berhati-hati karena Selly Boy benar-benar tidak mau membiarkan mereka leluasa bisa mengamankan game yang pertama karena harus Indonesia yang akan menuju ke World Racket tapi kali ini keliriminya di araba tempatnya untuk suara Selly Boy memilih untuk mendapatkan satu wave dan harusnya dia menuju ke arah Tartal oh enggak dia pengen celenganya dulu dia pengen untuk mendapatkan satu dua langsung ke arah belakang Selly Boy ditunjuk gak peduli apapun terjadi tergarot deh soliter dan bahkan para of the yang terasa menubahkan suara Selly Boy di arah tempat para pemain dari tim Unix Devil mereka objektif gaming gak peduli apapun yang terjadi mereka langsung fokus ke arah Selly Boy dan miracle boy dan di arah belakang tambahan kemudian lepas dari ketinggian belum keluar so masih bisa berhasil dan bahkan kali ini dia udah mengulang dari ketinggian belum ada order pilihan tambahan dan tidak bisa mengusir mundur para pemain dari tim Unix Devil iya tapi yang di sisi lain harus mundur terlebih dahulu gak boleh terlalu memaksakan karena itu gak ada banyak banget teman-teman dari Unix yang rotasi tadi ya iya dan menurutku dari Alter Ego adalah mereka terlalu memaksakan darinya dua kali berturut-turut kita lihat mereka mencoba untuk mendapatkan bottom turret mungkin tadi dapat insentif lebih tapi Unix juga mereka bertahan disana Baxi yang tadi dikejar dua kali berturut-turut di bottom lane bisa bertahan dan dia ngebalikin ya dia ngebalikin semuanya dan itu kayak kalau sampai Alter Ego mengulangnya hal yang sama secara langsung terus bakal bahaya bakal juga untungnya di top lane-nya masih bisa dimenangkan oleh Lampu-Lampu ya Mbak Iwan berharapan dengan BData betul sekali jangan mengaksakan hal yang tidak boleh dipaksakan kali ini Sawo bakal coba muncul terlebih dahulu Leo Murphy waktu untuk membackup langsung ejector dari seorang Leo Murphy Karalita tapi lihat dituduk langsung Leo Murphy-nya dari Sawo tapi terlebih selamat selamat menangkan dari Alter Ego dan bahkan kalau kita lihat Leo Murphy mulai langsung ada aja atau berbicara seorang Defender Defender-nya bakal tutup kali ini langsung Ivor and Idan bakar ada Spinal Blow juga dari seorang Defender tapi dia bakalan tumbang kali Sally Boy masih mau lebih dan bakalan Triple Kill untuk seorang Miracle Boy Oh Sally Boy Miracle Boy bakal coba menghindari satu buah lele Reflex yang baik banget langsung tergeser dari jempol seorang Sally Boy sunset lover mencoba untuk mengganggu tapi ada iamnya juga Leo Murphy depan sana ditabrakan nggak mobil itu mundur Sally Boy nggak boleh terlalu irahi kali ini udah dilebar karena belakang satu buah lele polo-opo lele terakhir bagus banget tapi bahkan wajar membuat netralisir dari Alter Ego Esports nggak bisa maju lebih dalam lagi dan langsung dilebar karena belakang di sini terakhir terakhir time Tidak terakhir terakhir dari seorang Sally Boy dan Miracle Boy yang berhasil mendapatkan kedua poin tambahan shadow kill dan ada fight lihat satu kali hataman mend Lucas terhadap para pemain dari si Miracle Devils menggagalkan shadow kill terhadap seorang one shot ke Sally Boy dan Miracle Boy Wow, kali ini Sally Boy, dia menunjukkan ketangkasannya dan bahkan Oke, aku gak akan takut gitu, mau lawan Kaleng, ayo sok maju sini Aku udah lihat, lihat tuh masih mau lebih di area bawah Defender bakal coba dipukul mundur Dan gak akan membiarkan siapapun menggaruh landing page yang dimiliki sama tim Alter Ego Wow, Brave Fighters dari Opais selalu on point Tepat banget, tadi kalau gak ada Opais, itu mungkin beda kasus ya Sally Boy bakal di shadow, giru, giru, giru Dan langsung bakal bisa ditumbangi Tapi Defender, dia masih cabang sesuai hasil, mendapatkan Cleary Minion Dia bakal rotasi lagi, Wanchot di arah top lane Harusnya udah sedikit suaring, dia muncul di arah belakang Sally Kill tak dicuarkan, yang mudah langsung mas Karena belakang Uji baru datang, langsung ada Dark Knight Giasan-langsung masih keluarkan Tapi kali ini masuk ke arah belakang, ada Wanchot yang bakat Mundur bakal lembur V, what happened? Belum ada follow up, dan Sally Boy pun juga masih terlalu jauh Tapi pie-nya, datang tiba-tiba kali ini dengan Brave Fighters Oh, tidak mengenai siapapun Masih ada Wanchot, dia gak akan bisa pulang kali ini Karena kalau Sally Boy sudah mulai dibuka Bakal coba untung-untung, tapi dari zoning Sally Boy datang Menggaruk dengan ada Wals Transformation Dari seorang Sally Boy, The Miracle Boy Satu garukan ke punggung, langsung membuat Punggung dari seorang Wanchot merah-merah Seperti dikerokin sama emak Tapi udel di arah belakang sana Dibuka dengan adanya satu buah Dan ketika belum keluar Tantor yang dilihat ke arah belakang Gak telah dikeluarkan Sally Boy hal-hal ke pil rumpah Tapi diselamatkan oleh adanya orang pie Defender masih mau lebih Yam disana Dan bakal defender gak berani ke arah Sally Boy Lihat cover yang baik dari Yam Terhadap Sally Boy The Miracle Boy yang selamat Bobo Yustad Betul banget Dua kali Dua moment dimana Sally Boy Bener-bener hampir bisa ditumbangkan Namun cover yang baik dari teman-teman Alter Ego Membuat Sally Boy bener-bener pede banget Kali ini Zedukinu mengarahkan Udil dibagi damagenya Supaya Udil Bener-bener masih bisa bertahan Udil, Udil, bitter banget Dia pake Starlight Pulse tadi di atasnya Kan otomatik turetnya ke dia kan Biar temen-temennya bisa nge-dive Ketika turetnya udah ke dia Dia pake auto-billiance Dibuka lagi damage Bener-bener banget Dan semuanya masuk Lihat Tas-tas-tas Leo Murphy Kalau kata corrent ini Leo tas-tas-tas Murphy tas-tas-tas Tapi Sally Boy di arah belakang Gak ada cover tambah sekali Satu-tas Lagi-lagi menyalakan suara Sally Boy The Miracle Boy Seperempat tanah terakhir Meanwhile Ampai di arah Midland Dia perkasa sekali Dengan lupa-lupa aja Bobo Cha Lupa-lupa kali ini Yang bikin menyeramkan Dan bahkan iamnya Bener-bener nge-cover Sally Boy Habis-habisan Gak bakal dikasih Melihat yang mau mendekat Langsung ditabrak kali ini Karena Kalau kita lihat Memang sebenarnya Dengan adanya Esmeral yang bisa nge-upstop Itu bagus banget ya Dan itu kayak tambahan banget Akhirnya setelah Altarigo mereka kayak Berusaha buat maksa di bottom lane Mereka kayaknya Setelah fightnya terjadi turtle tadi Akhirnya mereka udah dapetin Momentum mereka Ais mata terjadi Dari Sally Boy udah free banget Sekarang Wah dia langsung Banyak banget ya Tapi ingat Gak boleh skobolin sedikit Tadi Sally Boy berkali-kali Hampir saja tertekan Untung cover yang bagus banget Tadi temen-temennya Kalau misalnya Sally Boy birahi lagi Dia terpikap Oh tapi trigger Langsung ejector Untung nyata oleh Jerman Kombo tiktok yang berasal Tapi latung kanan belakang Wancas Mencoba menerangkan Tapi tak bisa Mudah ditumbangkan Double kill Menuju ke arah Turet Kan off Mereka harus mundur Sally Boy gak punya darah Sama sekali Defender menjengar Leopi Karena yang gak bakal bisa Diteknot Begitu mudah Seberalda terlalu kuat Langsung menuju ke arah Wancas Masih dihindari Langsung lihat Flicker Breakmiternya Wancas Kara sana Dan harus pulang Sally Boy mencoba Untuk mendapatkan Sampai tamat Dan double kill Harusnya didapatkan dia Kali ini Mombocan Iya langsung Tarik ulur Wancas Dan dipaksa pulang Kali-kali Pai-kali Tapi Pai-nya masih bisa bertahan Dan bahkan Si do-kill Marah-marah Pai Pai-nya Bestie bisa mundur Masih bisa survive kali ini Tapi Wancas Juga gak akan Masakan Sally Boy Coba untuk bertahan Yang terus meng-cover Seorang Sally Boy Kalkulasi yang tepat Dari seorang Opai Dia percaya Kalau dia bisa bertahan Ketika di-shadow kill Oleh seorang One Shoot Dan betul banget Bahkan Dia baru aja Ngeluarin skillnya Ketika shadow killnya selesai Dia gak mau terlalu Terburu-buru Dia nunggu banget Timing yang tepat Dan itulah Professional Player Beda sekali Hitungan Kalkulasi Semua sudah masuk Di dalam kotak Care per second Iya Dan langsung Mengarah-kearah Lord Mereka yang pertama kali ini Karena dari Alter Ego Mereka butuh banget Untuk mampu di arah ke-represi Mereka gak mau Bisa dibilang Kayak apa ya Mengambil salah langkah Dan Itu gak mau Sebenernya Tapi yang kali ini Berada di main depan Sampai dengan Leo Murphy Udil Udil Coba untuk Backup kali ini Hanya 6 poin saja ini Sama Unix Dan Alter Ego Mereka udah Unggul dari segi Network juga ya Kowawah Dan ini udah terlalu jauh Dari Alter Ego Mereka Tinggal nungguin Lopnya Mereka bakal jalan Mereka bakal jalan Mereka mungkin sedikit Setup dari mereka Kalau bisa dapetin Satu bawa ejector Itu bakal sangat manis Sekali seperti yang sudah terlihat Berulang kali ya Clicker plus Ejector Dan bahkan dari Unix Mereka gak bisa Njentuh Turan yang milikin Sama Alter Ego Tapi Leo Murphy Kali ini udah ada flikan Lihat karabakang Yang udah mulai masuk Ngebuka semuanya Muri Vendelah dikeluarkan Leo Murphy langsung Karabakkan Dan lihat Defender yang diambil Menuju pokok kaya Ini minta turun Dan bakal Lill jatuh Dan tumpah Dengan keasa salu Dari seorang Udil Kali double kill Lugin buat triple kill Tapi ternyata Masih terlalu jauh Fokus karabesnya Yang udah mulai menggeker Dan lihat Falling Monster Gabra Masih dikeluarkan kali ini Dari seorang Yam Yang bukan Falling Thermos Dan kali ini Minion juga udah mulai masuk Dari area medan Juga dari area bawah Udah berlaku Terhadap Dan bahkan Kalau kita lihat Defender Yang baru saja Tapi tidak bisa Karena Indonesia Terlalu kuat Di sini Alter Ego Mereka mengamankan Game yang pertama This is it Alter Ego menunjukkan Saringnya Dan muka Tiganya Dan bahkan Satu kosong Di one sided Kali ini Cepat sekali Dengan satu lot Fokus karabes Terima kasih